Dari sini udah paham ya sebab akibatnya ya, jadi barang sepele ini jangan dianggap sepele, akibatnya fatal bro Halo Sepatenik, selamat pagi Assalamualaikum Wr Wb, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses Hari ini kita mau membahas benda sepele yang bisa bikin, bisa mengakibatkan fatal sampai turun mesin Apa itu? Nah ini kebetulan kita lagi mongkar radiator ya Penyebabnya Apa ini? Host radiator Kok bisa host radiator? Nah Kemarin kan udah ada beberapa video yang pernah kita upload Mobil ngejem gara-gara inilah, gara-gara inilah Nah salah satunya juga gara-gara ini Ini bisa mengakibatkan turun mesin, ada sebabnya tentunya ya, sebabnya karena barang ini udah nggak layak Nih, nggak layaknya gimana nih Kita lagi bongkar radiator Sama ini juga Ini mesin yang kemarin kita review, udah selesai pasang Tadi tes radiatornya Baru diisi ternyata ada bocor Dimana mesin ini kan kemarin Kejala pertamanya overhead ya Udah kita review di video sebelumnya Saya lihat di sini Oke Dan kenapa bisa disebabkan oleh host ini Nah ini Ini hostnya udah kupasang nih baru nih Awalnya tadi Radiatornya tuh bocor Di bagian bawah sini Kayak yang kemarin kita kerjain itu Di klem-kleman nya Karena Untuk canter ini kan kayak gini nih Klem-kleman nya nih Ini terbengkas Kenapa bisa terbengkas? Karena ini tadi Ini Postnya ini udah nggak layak bro Postnya udah nggak layak Dimana Ini kita share sebab dan akibat ya Dimana Kalau ini udah nggak layak Ini keras Ini keras ya Keras Angkat dua kali lagi baru penyap Ini udah keras Normalnya Ini harus lembut Nah ini masih layak nih Ini masih layak Nah Apalagi yang ini Ini kan udah Kita ganti baru nih Uh layak Lembut banget nih Pakai tekan jempol dia Main Kenapa bisa Mengakibatkan radiator bocor Karena gini bro Engin diesel tuh rata-rata terkenal dengan goncangannya yang kuat ya Jadi dia posisi gini Ini dari engine Ini ke radiator Nah Normalnya engine tuh bergerak getar gini Radiatornya diem Jadi kalau ininya masih layak Ini lembut Jadi kalau ininya masih layak ini lembut Udah Engine goyang gini aja nggak masalah Ya kan Ini kita bahas logika nih Cuman Kalau engine ini Bergoyang dan ininya keras Otomatis Ini geraknya gini Sampai ke bibir Radiator ini Radiator yang diem tuh kayak dicongkel-congkel gini Ini kayak dicongkel-congkel gini Iya kan Kalau jenis Mobil lama Seperti tepak Nonong itu Ininya jebol Karena ininya Puningan ya Tapi kalau untuk jenis mobil-mobil sekarang Ininya kan plastik Sistem klem Klemmnya yang jebol Bocor lah dia Dan bocornya itu Kalau kita parkir nggak bakalan kelihatan Tapi kalau pas kita jalan Dia ngalir kena tekanan mesin airnya tuh Habis di jalan Mesin panas Jangan bro-bro habis Air kurang aja Mesinnya panas Iya kan Mesin panas Overhead Bisa sambil langsung Nge-sim Dari sini udah paham ya Sebab akibatnya ya Jadi Barang sepele ini Jangan dianggap sepele Akibatnya fatal bro Oke Udah paham ya Barang sepele kayak gini Jadi kalau Kita sering bungka radiator Atau servis radiator Atau sering terjadi kebocoran Boleh di cek Ininya kalau udah keras Ganti Karena dia menahan goncangan mesin Oke ya Sampai disini udah paham ya Karena waktu Ini barusan dipasang Ini selesai Ini udah selesai Pasang Netes Habis dicuci Sama ownernya Ini dicuci sendiri Radiatornya Lumpur-lumpurnya pada tanggal Sekali diisi Netes Udah Sekali di cek Oh ini penyebabnya Sering ada orang yang Servis radiator Patah lagi Servis lagi Patah lagi Nyalain tukang servis radiator Kasian bro Tukang servis radiator Nggak salah Yang salah nih Ini Hostnya udah keras Oke ya Sampai disini Cukup jelas ya Oke Kalau Nanti ada yang belum jelas Tanyain aja Langsung di kolom komentar Di bawah Jadi Kemarin Suhu apa Semua harus di cek Kontrol Oke Sekian Semoga bermanfaat Kalau suka sama video ini Jangan lupa like ya Like Kalau belum subscribe Subscribe aja Pencet tombol loncengnya Untuk mengikuti video selanjutnya Sekian dari kita Tetap sehat Tetap semangat Agar bisa terus berdekat Salam teknik Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati